Mari kita berdoa Dalam keheningan pagi ya Tuhan Alangkah indahnya Setiap hari Kami mengawali diri Mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri Karena kami sengguh menyadari Tuhan Awal dari kehidupan yang baru yang boleh kami masuki Tidak pernah akan terjadi Jikalau bukan Engkau yang memungkinkannya Dalam kuasa Dan kasihmu Sehingga Tuhan Kami selalu dipenuhi Dengan cinta dan rahmatmu Dan kami sungguh Boleh bersyukur selalu Karena Apa yang kami lakukan Kami rasakan dan kami lakukan Semuanya juga hanya dimungkinkan Dalam kesempatan hidup Yang masih Tuhan anugerahkan Yang masih engkau percayakan kepada kami Karena itu Tuhan Kami sungguh merasakan Betapa kasihmu kepada kami Yang tak pernah habis-habisnya Betapa kesempatan yang baru Senantiasa engkau Sediakan bagi kami Untuk kami maknai Tolonglah kami ya Tuhan Untuk mengisinya Untuk menjalaninya Dalam terang firmanmu Karena kami sungguh boleh Belajar terus mempersembahkan hidup Sebagaimana engkau kehendaki Karena kami rindu Tuhan Kami boleh merasakan Sebuah kekuatan Ketika kami sudah Menjalani kehidupan Sebagai penjara iman Dan kami akan Ditegukan kembali Dalam kekuatan Bersama dengan firmanmu Engkau hadir dalam kehidupan kami Untuk kami boleh merasakan Ditegukan dan dikuatkan Namun melaluinya juga Kau mengutus kami Untuk saling menguatkan Dan meneguhkan Ketika Tuhan Tolonglah kami sekalian Pada saat ini Baik hambamu yang menyampaikan Dan hambamu Yang mendengarkan Dalam kerendahan hati Dan kekuatan rohmu yang kudus Ya Kristus Kami sungguh mau Mendengarkan Dan kami boleh dimampukan Untuk memperlakukan Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Gembala kami yang agung Sahabat kami yang sejati Kami mohonkan Doa kami ini Amin Mari kita membuka Injil Yesus Kristus Dari Injil Lukas Pasal 15 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat Yang ketujuh Injil Lukas Pasal 15 Ayat pertama Sampai dengan yang ketujuh Demikianlah Injil Yesus Kristus Perumpamaan tentang Domba yang hilang Para pemungut cukai Dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Maka Bersungut-sungutlah Orang-orang farisi Dan ahli-ahli Torat Katanya Ia Menerima orang-orang Berdosa Dan makan Bersama-sama Dengan mereka Lalu Ia mengatakan Perumpamaan ini Kepada mereka Siapakah diantara Kamu Ia mempunyai 100 ekor Domba Dan jikalau Ia kehilangan Seekor diantaranya Tidak meninggalkan Yang 99 Ekor Di padang gurun Dan pergi Mencari yang sesat Itu Sampai ia menemukannya Dan kalau Ia telah menemukannya Ia meletakkannya Di atas bahunya Dengan gembira Dan Setibanya di rumah Ia memanggil Sahabat-sahabat Dan tetangga-tetangganya Serta berkata Kepada mereka Bersuka citalah Bersama-sama Dengan aku Sebab Dombaku yang hilang itu Telah Kutemukan Aku berkata Kepadamu Demikian juga Akan ada Sukacita di sorga Karena satu orang Berdosa Yang bertobat Lebih Daripada Sukacita Karena 99 Orang benar Yang tidak Memerlukan Pertobatan Berbagilah orang Yang mendengar Firman Tuhan Serta memeliharanya Haleluya Selamat pagi Saudaraku Mencari yang hilang Demikian judul tema kita Pada hari ini Dan Dengan tujuan Bahwa kita Menyadari bahwa Kita adalah Rekan Sekerja Allah Untuk Mencari Yang hilang Sebuah tema Yang menempatkan Kepada Saudaraku Saya untuk Sungguh-sungguh Diingatkan Bahwa kita Mengenal Allah Melalui Tuhan Kita Yesus Kristus Allah Yang kita Kenal Adalah Allah yang Penuh Dengan Kerahiman Yang dari Sini Kita Mengenal Istilah Kerahiman Ilahi Apa itu Kerahiman Ilahi Saudaraku Setiap Saudara dengan Saya Terlahir Dari Seorang Ibu Bukan Dan ketika Seorang Ibu Bisa Melahirkan Kita Kita Terbentuk Dalam Rahim Seorang Ibu Yang Kasih Sayangnya Tidak Pernah Berkesudahan Sebuah Kekuatan Yang Luar Biasa Untuk Selalu Bersama Dengan Anaknya Bagaimanapun Anak Itu Tak Tak Ada Yang Bisa Mengubah Darah Yang Berbicara Kekuatan Kasih Yang Merengkuh Dan Kesetiaan Yang Tak Pernah Ada Habisnya Kalau Kalau Sebagai Manusia Saja Sosok Seorang Ibu Yang Melahirkan Saudara Dengan Saya Punya Kekuatan Yang Seperti Ini Terlebih Lagi Tuhan Tuhan Yang dalam Kuasa Dan Kasihnya Dalam Kerahiman Ilainya Itu Sungguh Kita Mau Terus Terus Merasakan Betapa Cinta Allah Bagi kita Tak Takkan Pernah Ada Habisnya Karena Itu Sampai Satu Ayat Mengatakan Tidak Ada Yang Pernah Bisa Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Tidak Ada Penderitaankah Penganiayaankah Apapun Itu Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Karena Kasihnya Melampaui Tak Terbatas Inilah Yang Sungguh Kita Rasakan Sehingga Allah Memengasukkan Dirinya Menjadi Sama Seperti Manusia Dan Karena Itu Kita Menyebutnya Dalam Diri Yesus Kristus Istilah Keraiman Ilahis Yang Memang Sekarang Sedang Ramai Atau Marak Dibicarakan Melakukan Ini Sesungguhnya Sudah Diawali Dalam Kalangan Kebanyakan Dalam Kalangan Tradisi Katolik Roma Namun Di Indonesia Sudaraku Dari kalangan Pertesan Pun Juga Istilah Kerahiman Ilahi Ini Sudah Dikenal Bagaimana Kerahiman Ilahi Memenyatakan Belas Kasih Allah Belas Kasih Allah Yang Kesetianya Tidak Pernah Berubah Dan Ini Mengingatkan Kepada Kita Tentang Satu Ajaran Tentang Pembenaran Dan Paulus Menyatakan Itu Contohnya Dalam Kitab Roma Bahwa Semua Orang Dimenarkan Karena Kasih Karunia Karena Iman Yang Dianugerahkan Inilah Yang Merupakan Ungkapan Iman Kristiani Yang Juga Kita Memahami Dengan Divine Mercy Bahwa Belas Kasih Ilahi Itu Itu Berlaku Bagi Sudara Dengan Saya Siapapun Dan Istilah Mercy Sendiri Belas Kasih Itu Memunjukkan Kerelaan Bagi kita Yang sudah Menerimanya Juga Untuk Menyediakan Ruang Lingkup Untuk Sebuah Toleransi Yang Besar Kalau Kita Mengingat Contohnya Sedaraku Dalam Pengalaman Allah Bersama Dengan Umat Israel Seberapa Tegar Tengkuknya Mereka Tapi Allah Selalu Punya Cara Untuk Kembali Membawa Mereka Tuhan Mendidik Ya Tuhan Mengajar Ya Tapi Melalui Itu Semua Tuhan Mengasih Mereka Dan Selalu Ingin Mengembalikan Mereka Dalam Kasih Sayang Allah Dalam Belas Kasih Allah Dalam Kesetiaan Allah Sekalipun Mereka Tidak Setia Nah Inilah Sudaraku Yang membuat Kita Sangat Jelas Dan Bisa Merasakan Ketika Kita Sendiri Menempatkan Diri Pada Orang-orang Yang juga Memperoleh Belas Kasih Allah Ini Kerahiman Ilahi Ini Dan Karenanya Sudaraku Maksudnya Allah Dalam Memberikan Kesempatan Untuk Orang Kembali Pada Dirinya Memperbaiki Diri Dalam Perubahan Dalam Pertobatan Yang tak Pernah Ada Habisnya Seiring Dengan Waktu Yang boleh Tuhan Percayakan Dan Istilah Kerahiman Ilahi Sendiri Dalam Sejarahnya Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Sebuah Catatan Berakar Dari Catatan Harian Seorang Biarawati Polandia Yang bernama Suster Faustina Berangkat Dari Konteks Resesi Ekonomi Karena Perang Dunia Yang terjadi Sekitar 1930an Mengarahkan Bagaimana Dia menuliskan Pengalaman Spiritualitasnya Pengalaman Rohaninya Menyatakan Bahwa Kristus Mengarahkan Setiap Gereja Yang ada Pada saat itu Untuk Menyatakan Kerahiman Ilahinya Untuk Menyatakan Belas Kasihannya Untuk Menyatakan Keterbukaannya Menolong Orang Yang membutuhkan Siapapun Mereka Dalam Cinta Kasih Tuhan Tidak Mudah Karena itu Kalau Bapak Ibu Yang terkasih Seringkali Melihat Lukisan Atau Gambar Yesus Ketika Ada Hati Yang terang Atau Mengeluarkan Cahaya Itu Menegaskan Dalam Pengaraman Seorang Biarwati Polonia Ini Suster Faustina Ini Dengan Satu Kalimat Di Tengah Tengahnya Yang Menyatakan Yesus Aku Berserah Kepadamu Yesus Trust In You Itu Mengatakan Bahwa Kalau Kita Percaya Dan berserah Kepada Dia Justru Kita Terbuka Untuk Menyatakan Kasih Itu Kepada Orang Yang Membutuhkan Pada Jamannya Pada Konteksnya Dan Gereja Di Sana Tentunya Dalam Segala Macam Pertentangan Tantangan Iman Pergumulan Tersendiri Justru Tidak Menutup Dirinya Untuk Mencari Aman Tapi Justru Terbuka Untuk Boleh Menjadi Berkat Dalam Kasih Sayang Tuhan Yang Mengutus Mereka Sekalian Ketika Bapak Ibu Terkasih Ini Juga Boleh Kita Hayati Dalam Hidup Beriman Kita Pada Saat Ini Maka Dalam Iman Kita Kepada Kristus Dalam Karya Keselamatan Sudah Kita Terima Dalam Pengalaman Kita Sebagai Pribadi Tentunya Kita Juga Mau Berfikir Tentang Hal Yang Sama Ketika Yesus Dalam Cahaya Ilahinya Mengingat Kepada Kita Bahwa Dia Sudah Berkorban Dia Sudah Menunjukkan Kasih Sayangnya Ini Demi Kepentingan Yang Lebih Luas Demi Dunia Yang Membutuhkan Karya Keselamatan Ini Demi Manusia Membutuhkan Kasihnya Maka Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Boleh Beriman Dan Menerima Dirinya Ini Sesungguhnya Sudaraku Tema Ini Berbicara Mencari Mencari Hilang Mencari Yang Membutuhkan Mencari Yang Sungguh Rindu Untuk Mengalami Cinta Kasih Tuhan Kalau Hal ini Bapak Iban Terkasih Mengingatkan Kepada Kita Tentang Wajah Allah Yang Peduli Siapapun Mereka Dan Umat Dipanggil Untuk Menyatakan Juga Hal Ini Mencari Yang Hilang Kita Mau Belajar Dari Setiap Orang Yang Punya Hati Untuk Itu Yang Mengalami Serah Pribadi Betapa Saya Juga Dikasihi Oleh Tuhan Betapa Saya Membutuhkan Kehadiran Kristus Betapa Saya Membutuhkan Sentuhan Dia Mengapa Hal ini Menjadi Penting Saudaraku Karena Dalam Sebuah Tulisan Dari Rekan Pendeta Yohanes Bambang Meliono Dikatakan Seseorang Yang Hidup Dalam Kepentingan Dirinya Sendiri Bahwa Saya Tidak Membutuhkan Hal Yang Saya Butuhkan Dari orang lain Hanya Untuk Diri Saya Sendiri Maka Orang Itu Akan Cenderung Mengukur Dan Menilai Sesamanya Atau Orang Lain Dari Sudut Egoismanya Sendiri Dan Karena Itu Mereka Akan Mudah Sekali Menghakimi Dan Dari Menghakimi Itu Bersungut Sungut Bersungut Apabila Menghadapi Orang Orang Yang Dianggap Tidak Layak Dikasihi Tapi Mendapat Anugerah Pengampunan Allah Dan Inilah Yang Terjadi Ketika Yesus Berhadapan Dengan Orang Farisi Ahli Ahli Torat Tetap Mereka Mengatakan Bahwa Ini Dari Sudut Pandang Saya Bahwa Saya Dalam Kepentingan Saya Sendiri Sehingga Sangat Jelas Sekali Kalau Dari Ayat Yang Pertama Para Pemungut Cukai Dan Orang Berdosa Biasanya Datang Kepada Yesus Untuk Mendengarkan Dia Tapi Apa Yang Mereka Nyatakan Maka Bersungut Sungut Orang Orang Farisi Dan Al-Ali Torat Katanya Ia Menerima Orang Orang Berdosa Dan Makan Bersama Sama Dengan Mereka Bapak Bapak Terkasih Sedara Sekali Ketika Yesus Sendiri Dengan Hati Yang Terbuka Dengan Diri Yang Terbuka Dengan Hati Yang Menyentuh Mereka Bahkan Kalau Tadi Kita ingat Kembali Biasanya Biasanya Datang Kepada Yesus Untuk Mendengarkan Dia Berarti Bukan Hanya Sekali Dua Kali Biasanya Mereka Membutuhkan Hal ini Mereka Rindu Datang Kepada Yesus Mereka Sangat Perlu Dijangkau Direngkuk Oleh Kasih Kristus Dan Yesus Seperti Biasa Dia Dia Tidak Membenarkan Perbuatan Orang Berdosa Itu Dia Bukan Berarti Menjadi Tidak Jelas Sikapnya Tidak Dosa Tidak Tapi Dalam Kerahimannya Dalam Belas Kasihannya Dalam Cinta Yang Terbuka Sudahnya Dia Merengkuh Untuk Membawa Orang Pada Perubahan Pada Pertobatan Pada Kerinduan Bahwa Saya Membutuhkan Lu Ya Tuhan Kalau Saya Membutuhkan Lu Bukan Hanya Saya Tetapi Orang Lain Juga Dan Aku Rindu Menyatakannya Melalui Diriku Karena Itu Sudah Yang Terkasih Kalau Kita Melihat Dalam Catatan Berikutnya Ketika Setiap Orang Berdosa Ketika Mengucukai Bahkan Dalam Satu Tentunya Kesempatan Dia Bahkan Mengalikan Mengembalikan Apa yang Pernah Aku Ambil Dan Aku Kembalikan Sebagai Tanda Perubahan Ketika Yus Menerima Mereka Untuk Mengalami Perubahan Yang Luar Biasa Yang Terhilang Ditemukan Oleh Tuhan Yang Terhilang Direngkuh Untuk Tuhan Ubahkan Tapi Seringkali Setiap Orang Menjadi Penghalang Untuk Orang Tetap Terhilang Dan Tak Pernah Ditemukan Ini Menjadi Sebuah Refleksi Bagi Saudara Dengan Saya Sekalian Karena Ketika Yesus Menyampaikan Melalui Cerita Perumpamaan Terhilang Siap 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 Diantara Kamu Yang Kalau Mau punya 100 ekor Domba Jika Kalau Ya Kelangan Seekor Diantaranya Tidak Mending 99 Ekor Di Padang Gurun Saudara Aku Bukan Berarti Ketika Yesus Mencari Yang Satu Dia Mengabaikan Yang 99 Itu Tidak Tapi Melalui Cerita Pernama Ini Mengatakan Betapa Berharganya Satu Orang Pun Karena Satu Orang Itu Sangat Unik Sangat Berharga Dan Satu Orang Dikasihi Oleh Tuhan Setiap Bapak Ibu Dengan Saya Masing Masing Pribadi Itu Dikasihi Oleh Tuhan Dengan Luar Biasa Bukan Lantas Oh Berarti Yang Yang Lain Diabaikan Tidak Bapak Ibu Ini Yang Sangat Penting Memandang Cinta Tuhan Bagi Setiap Diri Kita Cinta Kristus Dan Wajahnya Bagi Kita Dengan Penuh Kasih Tanpa Batas Dan Bagaimana Ketika Kita Juga Boleh Memaknai Hal Ini Bapak Ibu Yang Terkasih Ketika Yesus Boleh Menutup Setelah Dari Ayat Yang Ke Enam Dan Setibanya Di rumah Yang Memanggil Sahabat Sahabat Dan Tetangga Tetangganya Setelah Berkata Kepada Mereka Bersuka Citalah Bersama Sama Dengan Aku Sebab Dombaku Yang Hilang Itu Telah Kutemukan Aku Berkata Kepadamu Demikian Juga Akan Ada Sukacita Di Sorga Karena Satu Orang Berdosa Yang Bertobat Lebih Daripada Sukacita Karena 99 Orang Benar Yang Tidak Memerukan Pertobatan Ketika Ini Ditempatkan Dalam Bili Sorga Dengan Saya Dan Ketika Kita Juga Hidup Dalam Sebuah Persekutuan Dalam Sebuah Gereja Bagaimana Ini Juga Yang Menggerakkan Sorga Dengan Saya Bagaimana Ini Juga Yang Sungguh Menjiwai Hidup Kita Sebagai Gereja Karena Ketika Islah Kerahiman Ini Juga Menyatakan Hal Dalam Konteks Pada Jamannya Di Perang Dunia Yang Kedua Ketika Gerejanya Ada Dalam Konteks Indonesiaan Pada Masa Sekarang Ini Bagaimana Gereja Terbuka Bagaimana Gereja Menyatakan Merambatkan Merambatkan Kerahiman Ilah itu Pada Dunia Bagaimana Melalui Program Yang Ada Kita Juga Boleh Menyatakan Hal Itu Bagi Sesama Yang Membutuhkan Atau Malah Sebaliknya Saudara Karena Ketika Tidak Ada Cinta Yang Mengawali Gerak Penen Kita Yang Ada Hanya Kebekuan Yang Ada Terjebak Jangan Jangan Ketika Orang Faris Dan Itu juga Memandang Kok Iya Menerima Menerima Orang-orang Berdosa Dan Maka Bersama-sama Dengan Mereka Menjadi Tertutup Dan Tidak Ada Kasih Di Sana Dan Bapak Ibu yang Terkasih Ketika Ini Sungguh Terjelma Dalam Sebuah Program Program Yang Di Dalamnya Hanya Memenuhi Hasrat Duniawi Ketika Orang Justru Mengatakan Oh Ini Ada Karena Saya Kalau Tidak Ada Saya Tidak Ada Ketika Semuanya Boleh Terjadi Tanpa Cinta Maka Setiap Orang Tidak Dibuat Berjumpa Dengan Krisus Sendiri Sebagai Sang Kepala Gereja Sebagai Sang Gembala Agung Yang Ada Bukan Kebetulan Kalau Di Bapak Ibu Rekan Penatua Paduan Soren Kita Sekalian Mengingatkan Kepada Kita Sebagai Bulan Perlawatan Bagaimana Program Perlawatan Itu Bukan Hanya Mencari Bukan Hanya Memperhatikan Oh Kok Sudah Lama Tidak Kelihatan Ya Si Bapak Si Ibu Ini Atau Si A Si B B Bukan Hanya Itu Tapi Bagaimana Bukan Hanya Bagi Anggota Gereja Kita Saja Tapi Dibagi Di luar Dari Anggota Gereja Juga Bisa Merasakan Hal Yang Sama Yesus Saudaraku Mengutus Saudara Dengan Saya Untuk Melaluinya Kita Juga Boleh Semakin Dekat Pada Apa Yang Dikatakan Cinta Itu Bukan Hanya Bagi Diri Kita Sendiri Mencari Yang Hilang Ketika Yesus Juga Mengorbankan Dirinya Di Kayu Salib Dengan Cinta Dengan Kasih Bukankah Kita Juga Memang Perlu Menyatakan Hal Itu Sebagai Sujud Syukur Kita Sebagai Rasa Terima kasih Kita Kepada Allah Yang telah Lakukan Semuanya Itu Kepada Kita Disitulah Kalau sebentar Melalui Perduan Suara Wilayah 6 Mengatakan Damai Sejahtera Shalom Itu Bukan Hanya Bagi Diri Saudara Dengan Saya Sendiri Karena Itu Secara Pribadi Bapak Ibn Terkasih Menjelang Sabtu Sore Sampai Jam 4 Mulai Dari Jam 2 Ada Begitu Banyak Program Tapi Ketika Sabtu Jam 2 Jam 4 Pintu pagar Gereja Ini Terbuka Bagi Adik-adik Asuk Kita Anak-anak Pemulung Di sekitar Terminal Blok M Ini Dan ketika Ada Salah seorang Rekan Sepelayanan Boleh mengatakan Wah Amankah Gereja Jangan-jangan Kita Dicurugai Nanti Ketika Mereka Harus Menjadi Kristen Tidak Dari Jumlah Yang Hanya Bisa Satu Ruangan Di ruang Pertemuan Bawah Tapi Sekarang Kita Harus Meminjam Kita Harus Menyediakan Di ruang Ruang Sekolah PSKD Karena Ketika Mereka Menunggu Hari Sabtu Rasanya Tidak Sabar Dan Gereja Ini Terbuka Untuk Itu Karena Mereka Merasakan Bahwa Disini Mereka Boleh Belajar Tanpa Harus Menyedi Takut Dipaksakan Untuk Dikrisenkan Tidak Bapak Ibu Terkasih Tapi Kasih Kristus Merengkuh Mereka Dan Merasakan Bahwa Mereka Membutuhkan Cinta kasih Tuhan Melalui Kita Dan itu Di awal Persekutuan Kita Yang Sangat Bekat Sangat Akrab Sangat Mengenal Sangat Intim Satu Dengan Lainnya Disitulah Damian Sejahteranya Boleh Terasa Pertanyaannya Dimana Kita Turut Ambil Bagian Disana Pertanyaannya Apa yang Sudah Saya Nyatakan Bagi Engkau Yang Kristus Di Gerejamu Atau Dimana Saja Tuhan Tempatkan Sudah Dengan Saya Sudara Sudara Yang Terkasih Mencari Yang Hilang Sangat Terbuka Untuk Kita Maknai Sebagai Orang-orang Yang Menjadi Sesama Bagi Mereka Siapapun Dia Tanpa Harus Menjadi Sombong Tanpa Harus Menjadi Lebih Benar Dari Yang Lain Tapi Mengatakan Ada Kasih Tuhan Dalam Diriku Tapi Juga Ada Wajah Kristus Wajah Tuhan Dalam Dirimu Dan Disitulah Kita Sungguh Boleh Menyatakan Yang Terindah Sesuai Dengan Kehendaknya Selamat Menjalani Hidup Untuk Merambatkan Kerahiman Ilahinya Dalam Peralatan Yang Agung Bagi Dunia Ini Melalui Sudara Dengan Saya Tuhan Memberkati Amin